Menyebut Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1946, umat Hindu di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan melakukan persiapan di Pura Puseh, Desa Trilingga Buwana secara bersama-sama. Mereka menyiapkan berbagai macam saci untuk menyebut perayaan Hari Raya tersebut. Menyongsong Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1946 yang jatuh pada tanggal 11 Maret 2024, umat Hindu berdetangan ke Pura Puseh, Desa Trilingga Buwana, Dusun Yoga Loka, Desa Sumur Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, gandiran umat Hindu pada selasa 5 Maret 2024 tersebut untuk melakukan persiapan semua kebutuhan sebelum datangnya Hari Raya Nyepi. Secara bersama-sama mereka menyiapkan banten yang merupakan persembahan untuk mengantarkan doa hingga membuat sesaci untuk persembayangan. Wakil Serat Niwayan Analisa mengatakan berbagai acara yang akan digelar antara lain upacara melasti, pawai ogoh-ogoh, dan tari-tarian. Datangnya Hari Raya Nyepi menandai pergantian tahun caka yang dilaksanakan umat Hindu di Indonesia, di mana mereka akan melaksanakan catur berata penyepian, yakni tanpa melakukan aktivitas selain berdoa dan intropeksi diri. Niwayan Analisa menambahkan sebelum Hari Raya Nyepi tiba, umat Hindu akan mengawalinya dengan prosesi melasti yang biasanya dilakukan di dekat pantai. Upacara diawali di Pura Puseh, Desa Lingga Buwana, dengan bertujuan untuk membersihkan diri dari hal-hal yang buruk. Untuk pesajen itu sudah dari kemarin, prepare sebenarnya sudah persiapan dari jauh-jauh hari, cuma disiapkan oleh diri untuk jahitan, sarana upacaranya itu. Untuk besok itu segala macam itu dari perintilannya, mulai dari carunya, dari sucinya, terus banten gedenya, sudah disiapkan, sudah bisa dibilang sampai dengan hari ini sudah 90 persen. Niwayan juga berharap dalam menyambut nyepi tahun ini, umat Hindu di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan diberikan keberkahan. Dari Lampung Selatan, Jupri, Nasional TV melaporkan.